Halo semuanya, kembali lagi di Nirifa Education Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuka semua situs yang sebelumnya telah diblok oleh internet positif menggunakan DNS over HTTPS, DOH Sebelum kita mulai praktek, kita lihat dulu disclaimer-nya Video ini hanya diperuntukkan untuk kebutuhan pembelajaran yang positif ya tidak untuk hal yang negatif Sekali lagi, tidak untuk hal yang negatif Oke, kita langsung mulai Sebelum masuk ke materi, kita akan bahas mengenai alur dari DNS request Misalkan pada browser, kita memasukkan alamat ready.com Dari browser akan menanyakan informasi mengenai nama domain ini IP-nya berapa Dari DNS PC, akan melakukan query ke DNS dari service provider Kemudian dari DNS server tersebut, akan melakukan reply ke DNS dari PC Kemudian dari DNS PC, akan men-forward informasi IP dari ready.com Selanjutnya akan kita bahas mengenai alur request dari DNS over HTTPS Mekanisme dari DNS over HTTPS yaitu dari browser, misalkan memasukkan alamat ready.com Selanjutnya dari browser, akan menanyakan informasi IP dari ready.com ini IP-nya berapa Namun pertanyaan ini tidak ditujukan pada DNS internal dari PC Dari browser tersebut, akan melakukan proses DNS query dan DNS reply Itu melalui protokol HTTPS Jadi dari provider tidak akan mengetahui bahwa ada query DNS melalui HTTPS Karena informasinya secure Dari DNS over HTTPS provider, misalkan salah satunya yaitu Cloudflare Misalkan dari Cloudflare memberikan informasi IP dari ready.com itu sekian Jadi transaksional yang diketahui oleh service provider hanya informasi lalu-lalang IP Tidak mengetahui sama sekali informasi query dan reply dari DNS Karena semuanya sudah dibukus di dalam HTTPS Kita langsung coba saja praktiknya Pada praktik kali ini kita menggunakan browser Firefox dengan mode private Kemudian di Chrome kita menggunakan mode incognito Tujuannya supaya case yang sebelumnya sudah kita buka itu diabaikan Ada topik yang menarik yang kita ikutin akhir-akhir ini yaitu mengenai pesawat SpaceX Misalkan informasinya ada di Reddit Ketika kita buka di Firefox, itu tidak bisa Secure connection fail Kita coba buka di Chrome Di Chrome juga sama, hasilnya fail Selanjutnya kita mau troubleshoot Sebenarnya problemnya ada di mana sih, di blocknya di mana gitu ya Kita coba buka mxtoolbox.com Ini kita coba buka di Chrome Kita coba look up Kira-kira dari situsnya ini DNS-nya itu masalah enggak sih? Kita coba cari Oke, ketika kita cari informasinya DNS reality itu ada Tadi kita sudah sama-sama cek bahwa DNS dari Reddit.com itu Semuanya lokasinya ada di Google ya Kita coba lihat sama-sama semuanya ada di Google Sekarang kita coba cek Query dari DNS Reddit.com yang ada di PC Pada Mac kita bisa menggunakan tools namanya Network Utility Kita search Network Utility Kita buka Kemudian ada informasi mengenai look up Kita look up misalkan reality.com Oke, kita cek ternyata informasinya DNS-nya berbeda IP-nya yaitu 3686.63.185 Kita coba cek sih ini IP apa Kita copy Kita coba pakai tools yang namanya who is IP look up tool Di ultratools.com Kita masukkan IP-nya Kita search Ternyata informasi IP tersebut yaitu IP PT. Telkom Indonesia Artinya DNS tersebut yang seharusnya dikirimkan ke DNS-nya Google IP Google ya Itu ternyata dilempar ke PT. Telkom Indonesia Posisinya ada pembelokan DNS Solusinya biasanya kan dari browser itu melakukan request ke host ataupun ke PC Nah, kita bisa membypass itu Dari browser dia langsung bisa direct request DNS ke DNS luar Namun, supaya DNS tersebut tidak di-block oleh provider Yaitu menggunakan DNS over HTTPS Karena requestnya HTTPS di-encrypt Maka provider tidak mengetahui isi paketnya itu apa Caranya cukup simple Kita masuk ke preference, kita search aja DNS Setting Kemudian disini sudah ada informasi mengenai enable DNS over HTTPS Nah, ini DNS-nya bisa macam-macam Misalkan ada Cloudflare, ada NextDNS Kita juga bisa pilih custom misalkan Jadi ada kemungkinan misalkan dari provider nge-block nih DNS over HTTPS Nah, kita bisa cari provider DNS over HTTPS yang lain IP berapa Itu kita bisa custom Misalkan pada case ini kita bisa gunakan Cloudflare Kita OK Oke, kalau di Firefox cuma gitu aja caranya Kalau di Chrome Caranya sama, kita setting Kemudian kita search DNS Disini sudah ada informasi mengenai secure DNS Nah, ini kita aktifkan Yang pertama dari DNS service provider Yang kedua bisa menggunakan DNS luar Yaitu misalkan Cloudflare Atau clean browsing untuk family filter Quad9 Atau Google public DNS yang 888 atau 8844 Kita samakan aja, kita gunakan Cloudflare Kita close kembali Kita balik lagi ke Reddit Kita enter Di Chrome juga kita enter Oke, beres Jadi di Firefox sudah bisa buka Di Chrome juga sudah bisa buka Kalau misalkan ada situs yang masih tidak bisa dibuka Silahkan tuliskan di komen di bawah Nanti kita akan coba cari tahu bagaimana caranya Supaya bisa terbuka di Chrome Ataupun di Firefox Demikian materi singkat kali ini Semoga bermanfaat bagi semuanya Jika ada pertanyaan Silahkan tuliskan komentar di bawah Jangan lupa like dan subscribe ya Terima kasih